Nikmat yang paling besar Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya Adalah berupa keriduannya Dan tentunya kenikmatan itu melebihi kenikmatan dari nikmat Yang kita akan dapatkan Dari nikmatan Nikmat surga Nikmat yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan surga di dalamnya Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan Itu dalam hadis Abu Said Al-Khudri Bahwa Nabi SAW mengatakan Inna Allah Tabaraka wa Ta'ala Iyakulu li ahl jannah Ya ahlal jannati Wa ayu syai'in abdalu min dhalik Keridu alaikum warahmatullahi Keridu alaikum warahmatullahi Keriduan Allah lebih mulia Keriduan Allah kepada hambanya Adalah nikmat yang sangat agung Nikmat yang sangat besar Yang artinya apabila Allah ridho kepada hambanya Dan jika seseorang itu telah diridhoi Allah Maka berarti ia telah mendapatkan nikmat yang sangat agung Nikmat yang sangat besar Dan kenikmat tersebut Tentunya lebih besar Dari kenikmat yang didapatkan Dari nikmat-nikmat Di surga itu sendiri Di dalam hadis yang sahih Bahwa Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Sesungguhnya nanti yawmal qiyamah Allah berkata kepada penghuni surga Yang menunjukkan Allah Ta'ala disipati dengan sifat kalam Maka Allah berkata Wahai penghuni surga Maka penghuni surga mengatakan Lalu Allah berkata Apakah kalian ridho? Lalu penghuni surga berkata Bagaimana kami tidak ridho? Kepadamu Sungguh engkau telah memberikan kepada aku Segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selain ku Artinya Kenikmatan-kenikmatan telah Allah berikan kepada penghuni surga Kenikmatan yang tidak diberikan kepada yang lainnya Lalu Allah berkata Aku akan berikan kepada kalian Yang lebih Mulia dari itu semua Artinya ketika orang-orang beriman merasakan kenikmatan surga Bagaimana Merasakan kenikmatan surga Dari sungai yang ada di dalamnya Buah-buahan yang ada di dalamnya Minuman yang ada di dalamnya Permadaninya Tempat tidurnya Kamar-kamarnya dinikmati Dari berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya Lalu Allah berkata Bu Aku akan berikan kepada kalian Yang lebih Yang lebih mulia Dari itu semua Lalu penghuni surga berkata Apalagi yang lebih Abdol dari ini Apalagi yang lebih Abdol dari itu semua Maka Allah berkata Aku telah halalkan kepada kalian Keridoanku Dan aku Tidak akan murka selamanya Kepada kalian Maka di dalam hadis ini Menunjukkan bahwa Keridoan Allah Ta'ala Adalah Nikmat yang sangat agung Nikmat Yang sangat mulia Terima kasih